Halo semuanya assalamualaikum balik lagi di tosika channel di video kali ini aku bakalan share ikan nila bakar sambal jahe ala tosika jangan lupa ya subscribe like comment dan tekan tanda lonceng juga agar gak ketinggalan video terbaru dari kami makasih untuk bahan-bahannya boleh dicatat ya dan simak juga cara membuatnya pertama-tama kita buang ya sisik ikannya dan juga kotoran yang ada di perutnya nah disini aku bersihkan juga ya insangnya tuh bersih banget kan tuh lihat guys ada telurnya ya Nah ikan yang satunya lagi aku bersihin juga di insangnya seperti ini setelah bersih kita taburi garam kita olesi serata mungkin ya supaya gak bau amis setelah merata kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya seperti ini Nah selain segar ini bisa menghilangkan buah amis juga Nah sekarang kita balikan ya kita kasih juga air perasan jeruk nipis seperti ini setelah selesai kita bikin bumbu rendamannya ya nah disini aku udah siapkan bawang putih kunyit jahe dan juga ketumbar bubuk sekarang kita ulek sampai halus seperti ini setelah halus kita tambahkan kecap manis seperti ini lalu tambahkan juga 1 sendok margarit kemudian kita campurkan ya lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah selesai kita letakkan di atas ikannya ya seperti ini letakkan juga di atas ikan yang satunya lagi setelah itu kita ratakan menggunakan tangan nah disini aku pakai hand globe ya atau plastik atau apapun lah langsung juga gak apa-apa nah ratakan sampai ke dalam perutnya setelah merata kita balikan ya lalu kita olesi juga dengan bumbu yang tadi seperti ini lumuri juga ikan yang satunya lagi ya nah kita balikan lalu kita olesi juga deh sama bumbu yang tadi bikin nah kebetulan aku bikinnya tadi bumbunya banyak ya jadi cukup untuk melumuri 2 ikan termasuk buat olesan juga selesai kita siapkan pembakarannya ya nah disini aku lagi berusaha guys supaya arangnya pada hidup semua atau pada nyala nih aku lagi geber-geber ya guys setelah arangnya nyala sempurna kita pindahkan ya ikannya nah ikannya gede banget ya guys kita masukkan deh ke alat pemanggangnya seperti ini nah lalu kita tutup deh seperti ini supaya ikannya gak geser-geser ya setelah itu kita letakkan di atas bara api lalu kita geber-geber deh sampai ikannya matang nah gimana guys mudah banget kan cara bikin ikan bakar jadi gak usah beli kalau mau langsung aja dia bikin di rumah so bisa irit ya dan juga gak harus jajan terus di luar nah sekarang kita balikan ya ikannya tuh guys ini udah wangi banget ini udah semerbak loh di dalam rumahku nah kita sambil oles-oles ya bumbu yang tadi supaya meresap ke dalam dagingnya ini juicy banget tuh guys pokoknya wanginya udah semerbak guys satu blok ini oles terus sampai bumbunya meresap nah setelah itu kita balik lagi ya supaya dagingnya bener-bener matang tuh lihat guys ini ada margarin yang netes jadi ada asapnya deh wuh ini harus kuat nih oke 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 Nah guys Ini kayaknya ikannya udah matang ya Sekarang kita plating deh Seperti ini Nah supaya lebih cantik kita kasih garnis ya Disini aku udah siapkan timun yang udah diiris Nah kita tata diatasnya Seperti ini Lalu kita letakkan tomat yang udah diiris juga Seperti ini Tuh guys lumayan cantik kan Setelah selesai kita sisihkan dulu ya Sekarang kita beralih bikin sambal jahenya Disini aku udah siapkan jahe yang udah dikupas Bawang putih dan juga cengek atau cabai rawit Nah supaya memudahkan pas diuleknya Aku potong-potong dulu ya jahenya Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Bisa juga diganti dengan kaldu bubuk yang lainnya ya Kemudian kita ulet deh sampai halus Nih guys ini bau sambal jahenya udah nyerengseng ke hidung aku Bikin lapar guys Setelah halus seperti ini kita tambahkan air panas Tuh Mantap ini Dan ini dia Ikan nila bakar sambal jahe ala tesika Selamat mencoba ya Nah guys seperti biasa sebelum pamitan aku ucap dulu Nih aku udah ada nasi putih Satu piring Kita cobain ikan bakarnya ya Nih wuuu Mantap banget Nih aku liatin ya Nah guys Aku ambil sepotong ya Soalnya ini terlalu besar buat aku Kayak gini Aku mau sepotong aja Aku ambil ya Wuuu 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 Ini mas aku bukan sepotong Nih Aku simpan di Piring aku Sekarang Kita ambil Sambal jahenya Wuuu Begini nih caranya Aku mau airnya Hmm ini enak banget loh sekarang kita makan ya lihat kan ini mah dibikinnya dibakarnya penuh cinta guys lihat sambal kalau cucuk cucuk duri makan guys bismillahirrahmanirrahim ini cocok banget loh sama sambal jahe biasanya kan kalau ikan bakar kebanyakan pakai sambal kecap ya yang apa cabai rawit bawang sama kecap cuma diiris aja bawangnya nah aku kurang suka jadi aku lebih suka sambal jahe ini lebih segar lebih pedas lagi ini mirip sama ikan bakar yang di tempat-tempat mewah gitu loh nah harganya kan lumayan ya kalau bikin apa kalau beli di rumah makan atau restoran itu nah daripada mahal mending bikin sendiri lebih irit 1 kg cuma 35 ribu nah aku dapat dua mana pada besar-besar lagi kenyang kan makan enak banget pasti aku gak gagal bikinnya walaupun walaupun belum bisa tapi dengan niat yang pengen banget ikan bakar so jadinya ya berhasil ada durinya ini aku kebayin cuma ikannya aja ya ini dagingnya lembut banget walaupun penampilannya coklat ini bukan gosong ya soalnya tadi kan dioles sama kecap dan bumbu-bumbu yang tadi aku kacik jadi ini cocok banget ini pas banget rasanya dan matangnya juga pas banget aku balik nih ikannya misalnya nasinya masih banyak tapi aku pengen ikannya aja oh iya kayaknya aku harus pamit deh soalnya kalau kalian ikutin aku makan bakalan lama apalagi aku bakal nambah nih ikannya so sekian dulu ya video aku kali ini jangan lupa subscribe like, komen dan tekan tanda loncengnya juga oke ikutin aku terus ya bye-bye wassalamualaikum see you next time nah guys sebelum pamitan seperti biasa selesai ini ya aku kayaknya ambil sepotong aja deh soalnya satu kebesaran nah kita potong nah guys kalau liatin aku makan terus gak akan ada habisnya ya so aku pamit dulu deh untuk video kali ini oke jangan lupa ikutin aku terus ya wassalamualaikum see you next time nah guys kalau liatin aku makan terus gak akan ada habisnya ya soalnya ini makannya masih banyak banget ngomong apa nah guys kalau liatin aku makan terus gak akan ada habisnya ya so aku pamit dulu deh untuk video kali ini oke jangan lupa nah guys untuk kali ini nah guys kalau liatin aku makan terus gak akan ada habisnya ya soalnya makanan aku masih banyak guys apalagi nanti pasti aku nambah ikannya so sekian dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe like ya aku kok sok dingin ya kalau penuh lupa erima kasih selamat menikmati